Hey semuanya, it's Kek and welcome back to my channel Panjang ya hari ini Gatau ini apakah aku aja atau kalian juga mengalami Ngatur duit dalam bisnis itu bisa jadi sangat menakutkan Iya gak sih? Kadang aku ngerasa stress kalau misalnya udah ngobrolin soal finance Dan makanya sekarang udah ada orang sendiri yang ngurus untuk finance di bisnis aku Tapi pas jaman kuliah dulu di SBM ITB Aku sempet belajar gimana caranya ngatur finance untuk bisnis Dan juga ketika aku running bisnis sendiri So I know the pain Terus gak afdol ya kayaknya kalau misalnya di channel ini aku cuma bahas personal finance mulu Tapi gak pernah bahas business finance Makanya disini aku akan mencoba pelan-pelan ngejelasin ke kalian Apa aja yang harus kalian lakukan ketika kalian ngurus keuangan dalam bisnis kalian Basically akan ada 3 hal yang aku akan jelasin Yang pertama adalah perencanaan, lalu pencatatan Yang ketiga adalah pelaporannya Nah kalau kalian penasaran ya siapkan air minum kalian Go get some snacks karena ini akan ngebul banget Ini materinya enggak deng Aku akan berusaha untuk membuat ini sangat simple guys Jadi tenang aja So kalau kalian tertarik langsung aja kita stay good So bagian pertama yang harus kalian lakukan banget adalah perencanaan deh guys Kak go with the flow aja lah kak Kan namanya bisnis baru masih banyak belajar Tidak usah diatur-atur lah guys Go with the flow ya Mengalir seperti arus kalau air itu kan ngalirnya kebawah ya guys Kalau duit kalian aturnya go with the flow ya Bakalan kebawah Lama-lama abis duit kalian Makanya kita akan bikin beberapa perencanaan terlebih dahulu Perencanaan pertama yang suka aku bikin adalah Aku akan selalu list down apa aja modal yang udah aku keluarin untuk set up the business Ini aku bikin sedetail mungkin aja Misalnya aku bikin bisnis basuh bakar dulu ya pas kuliah Aku list down kayak investasi freezer aku Panci penggorengan, pembakaran Investasi modal untuk operasi di awal Itu semua aku list down disini Nah catatan ini kelihatannya simple banget ya Tapi ini akan sangat membantu kalian untuk menjustifikasi menghitung kira-kira payback period kalian itu kapan Apa lagi itu kak payback period? Ini baru aku lo video kok udah susah banget ini Payback period aku akan taruh rumusnya disini Ini berguna untuk melihat kira-kira nih ya modal yang kalian keluarin ini Ini akan kembali di bulan keberapa atau di tahun keberapa Nanti kalian bisa menyiapkan nih dana darurat berapa sih yang harus kita siapin Biar kalau just in case ya plan kita ini mundur Kita masih punya duit gak sampe bisnisnya shut down Perencanaan kedua yang harus dibikin adalah Budgeting, pemasukan, dan pengeluaran ya Ini yang paling penting aku kasih contoh dulu bagian pengeluarannya Karena sebenernya gini guys Duit yang kalian ya tuangkan untuk bisnis itu sebenernya adalah kendaraan Gimana caranya ya duit yang kalian investasikan itu bisa kalian gunakan Untuk mencapai goals-goals tertentu dari kalian bikin bisnis itu sendiri Bisnisnya pengen sebesar apa, bisnisnya bakal kayak gimana Itu semua kan pakainya duit dan duit ini dijadikan sebagai tool, sebagai alat Sebenernya budgeting secara umum Biasanya aku selalu pake formatnya kayak income statement seperti ini Aku taruh disini Cuman kalau misalnya kalian pengen step up the game Kalian gak bikin budgeting cuma di awal bisnis aja Sebenernya di setiap awal periode, setiap awal bulan Kalian selalu bikin budgeting Misalnya nih aku kasih contoh aja yang aku masih bikin sampe sekarang Ini budget untuk marketing Disini prinsipnya adalah aku selalu bikin ini tuh harus spesifik Abis itu realistis Misalnya budget marketing Spesifiknya adalah aku pengen tau nih Kira-kira 5 juta Misalnya 5 juta ini dipake untuk aktivitas marketing apa aja Itu udah harus ada bayangannya Terus abis itu pertanyaan selanjutnya Kira-kira dari aktivitas-aktivitas itu tadi Kira-kira apa goals yang berusaha kita capai Target customer berapa sih yang berusaha kita capai Nah itu semuanya juga harus udah kita perencanakan Terus abis itu harus realistis Nah ini aku akan sambung ke perencanaan yang ketiga Perencanaan yang ketiga adalah membuat perencanaan penjualan Biar kita tau dari semua model dan operating expense yang udah kita terjunkan ke dalam bisnis ini Kita akan surplus atau enggak nih Contohnya untuk bisnis aku yang lock up point Lock up point kan startup di bidang travel ya Seperti yang kalian tau industri pariwisata kan sebenernya ada season-seasonnya Ada high season, ada long season Target penjualan yang aku bikin itu enggak kayak serta-mertau Kayak pukul rata kayak 5 juta, 5 juta, 5 juta Kayak gitu karena pasti akan meleset Karena enggak realistis gitu Oke bulan Desember targetnya harusnya lebih gede dong Daripada misalnya bulan April atau bulan September let's say Kalian bisa sesuaikan dengan industri kalian masing-masing Pokoknya jangan dipukul rata deh Soalnya biasanya kayak Nah setelah bisnis kalian alhamdulillahnya nih ya Sudah berjalan Kalian juga harus tetep nih guys monitor Apakah perencanaan yang kalian bikin di step yang tadi itu apakah terlaksana dengan baik Kalau misalnya terlaksana dengan baik Kenapa bisa terlaksana dengan baik Kalau misalnya tidak terlaksana dengan baik Kenapa juga tidak terlaksana dengan baik Itu semua dianalisis dari pencatatan keuangan harian kalian Ini adalah bagian yang mungkin paling malesin Karena kita kayak harus konsisten nyatet setiap butir transaksinya tiap hari Cuman ya memang harus gitu Karena ini dasarnya untuk melihat bisnis kalian itu sehat atau tidak Ya dari cash flow kalian sehari-hari Basically yang kalian catat ada dua ya guys Cash in dan juga cash out Cash masuk dan juga cash keluar Cash masuk kalian udah tau ya Segala pendapatan ya udah kalian catat aja gitu Catat pengeluaran nih Kayaknya agak ribet nih ya Kalau misalnya aku boleh simpelin Sebenernya pengeluaran dalam bisnis itu dibagi menjadi dua secara umum Ada fixed cost dan juga variable cost Fixed cost seperti namanya Fix ya Jadi udah fixed Udah pasti kita keluarin Kalau misalnya bisnis ini mau jualan Mau kagak Mau untung mau enggak Pasti kita keluarin gitu Si duit-duit ini Misalnya kalian di bisnis kuliner Biaya sewa tempat itu pasti keluar gitu Mau jualan mau kagak Coba list down dulu Apa aja sih fixed cost-fixed cost kalian Nanti kalian kategorikan disitu Selanjutnya ada variable cost Kalau variable cost sendiri adalah Yang kita catat Semua transaksi Yang berhubungan sama produk dan jasa yang kita buat gitu Kalau misalnya enggak ada mereka Produk dan jasa kita ini enggak bisa jualan Enggak bisa ada Masih belum kebayang Aku kasih contoh Misalnya aku jualan bakso bakar ya Nah bakso bakar ini tidak akan pernah terjadi Kalau misalnya aku enggak beli bahan-bahan baku Daging Areng Kecap Itu harus ada Variable cost ini bahasa kerennya sebenarnya Ada COGS Atau cost of goods sold Atau bahasa Indonesia Ada harga pokok perjualan Atau HPP Nah sebenarnya dalam pencatatan juga Yang orang suka miss detail ini Tapi sangat penting adalah Memisahkan antara keuangan pribadi Dan juga keuangan bisnis Simple case tadinya itu Biasanya kejadiannya kayak begini Misalnya ya Misalnya Kalian itu mau ngetraktir ya Teman-teman kalian Atau keluarga kalian Ke restoran kalian Terus abis itu kalian catat ya Itu sebagai pengeluaran dari bisnis kalian Padahal itu bukan Bukan biaya marketing Itu bukan Kalian itu Kalau misalnya pengen traktir-traktir key gitu Kalau aku ya Mendisiplinkan dirinya adalah Pencatatan cash out yang terjadi Adalah terjadi di personal finance aku Karena aku disitu ngebayarin Teman-teman dan keluarga aku Untuk makan di bisnis aku Aku bayarkan ke dalam bisnis aku Sehingga pencatatan dalam bisnis aku Yang terjadi adalah cash in Penjualan Dari traktiran-taktiran itu tadi Kalau misalnya aku masih ada formatnya Mungkin aku akan taruh Contoh laporan cash flow Nanti akan bermuara di mana sih Sebenernya semua pencatatan-pencatatan Yang kalian lakukan Setiap harinya Itu akan aku taruh disini Tapi ini kalau bisa jangan dilewatin ya guys Karena nanti laporan cash flow ini Akan sangat membantu banget Buat kalian ketika kalian pengen Ngembangin bisnis kalian Ngegedein bisnis Kalian butuh modal tambahan Dari bank Dari venture capital Dari investor Yang dilihat adalah cash flow Karena ya dari sinilah Bisa tercermin Apakah keuangan kalian itu sehat atau tidak Udah ngomong-ngomong soal pelaporan Kita akan langsung aja Masuk ke step yang ketiga Soal pelaporan Jadi kalian kepala udah mulai ngebul ya Udah mulai ngebul Siap-siap akan lebih ngebul lagi Kalau udah ngobrolin soal pelaporan Kalau misalnya boleh ngikutin Pakem-pakem akuntansi nih Sebenernya ada berbagai macam Laporan keuangan Mainly ada 4 guys ya Ya kalau misalnya aku coba Aku gali dulu di otak aku Puing-puing ingatan aku Semenjak kuliah Yang pertama adalah Laporan laba rugi Atau income statement Yang aku tadi sempet mention Di bagian perencanaannya Masih inget? Ya puing-puing ingatan kalian Mana nih? Masih bentar nih ya Kedua ada laporan perubahan modal Yang ketiga ada laporan raca Dan yang keempat ada laporan arus kas Atau laporan cash flow Yang aku sempet singgung tadi Poin kedua Masih apa loh gue? Memang agak susah Kalau misalnya aku detailin semuanya Di video kali ini Cuman sebenernya Kalau misalnya kalian mau Menggunakan teknologi Untuk membantu kalian Dalam mencatat keuangan Sebenernya pelaporan-pelaporan Kayak gini itu Kalian bisa generate Secara otomatis Dari aplikasi-aplikasi Contohnya dari aplikasi buku kas Nah buku kas sendiri itu adalah Aplikasi pencatatan Keuangan bisnis Dan juga pribadi Fiturnya juga macam-macam banget Ada fitur pelaporan Yang aku tadi sempet mention Pencatatan transaksi Pencatatan utang Dan lain-lain Sangat membantu kalian Kalau misalnya kalian Tipe yang struggling Dalam finance bisnis Terus kalian kayak Udah gak sanggup Kalau misalnya disuruh Bikin format sendiri di Excel Buku kas akan menjadi Solusi banget buat kalian Terus cara pakainya juga Gampang banget Untuk kalian pebisnis pemula Aku akan coba Demoin sedikit-sedikit Di sini Langkah yang pertama adalah Pasti kalian bisa download dulu Aplikasi buku kas Setelah di playstore Atau di appstore Secara gratis Terus abis itu kalian Jangan lupa Registrasi aja Seperti biasa Nah terus abis itu Kalian bisa mulai mencatat Semua transaksi Yang terjadi di bisnis kalian Mulai dari pencatatan penjualan Sampai transaksi pengeluaran Itu bisa direkap di sini Jadi udah gak perlu Manual-manual lagi Semuanya udah terekat Di satu ini Jadi nanti di akhir bulan Kalian bisa sangat Dengan mudah Untuk mereview Kira-kira udah optimal Apa belum nih Kalian udah nyatet Transaksi penjualan nih Kalian juga bisa share loh Kayak invoice-nya Via WhatsApp Ke customer kalian Tidak hanya transaksi biasa Kita juga bisa mencatat Di sini itu Transaksi utang-piutang kita Kalian ngasih duit Ke orang lain Sama kalian minjem duit Dari orang lain Semua bisa kalian catat di sini Nah selanjutnya ada Fitur pelaporan Yang favorit aku tadi Kita akan terbantu banget Karena kita bisa dapetin Tiga laporan utama Ada laporan Baba rugi Laboran utang-piutang Sampai laporan pelanggan Kalian bisa share SPDF Atau S-Excel Tinggal kalian download Aja laporannya Masih ada lagi Fitur-fitur lainnya Contohnya aku paling suka banget Yang paling menguntungkan Menurut aku ada fitur payment Jadi di sini kalian bisa ya Transfer-transfer Ke rekening lain Bahkan itu tanpa Biaya transfer guys Jadi sangat cost efficient banget Kalian kalau misalnya Belum punya business card Bingung mau desain-desainnya Kalian bisa tinggal Generate otomatis aja Dari aplikasi ini Kalau misalnya kalian Tipe yang masih struggle Untuk memisahkan Antara keuangan bisnis Dan keuangan pribadi Aplikasi ini akan membantu banget Karena dengan satu aplikasi doang Kalian bisa mencatat ya Keduanya Bisnis dan personal Secara terpisah Tapi dalam satu apps Kalau misalnya kalian pengen ya Trial and error Cobain dulu aplikasinya Atau gratis juga Kalian bisa langsung Ke website mereka Atau download aplikasinya Linknya aku akan taruh Di description box di bawah Kalau kalian pengen kepoin Soal bukas Kalian bisa cek Social media mereka Aku akan cantumin di sini Selamat mencoba Oke Gimana Sejauh ini kalian Udah agak tercahkan Sedikit ya Semoga ya Aku nyiapin materi ini Sangat-sangat Berusaha untuk Menggali puing-puing Yang ada di otak aku Terus praktek-praktek Yang biasa aku lakukan Dulu kayak apa Format-formatnya Seperti apa Yang bagus Yang bisa kalian contek Nanti Udah aku cantumin di sini Semoga video ini Membantu buat kalian Mohon maaf Kalau misalnya masih ada Salah-salah kata Kalau misalnya kalian Ngerasa video ini Bermanfaat Jangan lupa Kalian share video ini Ke teman-teman kalian Dan komen juga Pengen aku bikin Video-video apa lagi Yang serupa Mungkin ya Kalian kasih tau aja Di bawah Terima kasih Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih Bye 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 Bye-bye